Dan berbeda dengan aksi damai sebelumnya ya Sak, Presiden Joko Widodo kali ini bergabung dengan para peserta aksi. Ya kita lihat masa memutikan kawasan Monas untuk mengikuti aksi super damai yang berlangsung sejak Jumat pagi. Kawasan Monas bahkan tidak mampu menampung memeludaknya para peserta hingga kerumunan pun meluber ke kawasan patung kuda dan jalan MH Tamrin. Tidak hanya dari Jakarta, peserta aksi kali ini juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ya dan berlangsung sejak pukul 6 pagi, aksi diisi dengan rangkaian ceramah dari sejumlah ulama di tanah air. Doa serta harapan juga tak lupa dipanjatkan. Tujuannya satu untuk persatuan bangsa. Meski hujian deras sempat mengguyur kawasan Monas, sholat Jumat berjamah tetap berlangsung lancar dan hikmat di lapangan Monas. Terima kasih.